Pemirsa akibat korsleting listrik, tiga petak rumah kontrakan di Kelurahan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, ludes terbakar. Satu keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak tewas di lokasi kejadian. Kobaran api menghanguskan tiga rumah kontrakan yang berada di Jalan Benteng Mas Tiga, Kelurahan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dibantu warga, petugas Damkar, Jakarta Utara berupaya padamkan api yang semakin besar. Tiga orang yang merupakan satu keluarga, tewas karena tak bisa menyelamatkan diri. Abdul Yasid, 35 tahun, dan istrinya Wina, 26 tahun, serta anak mereka yang berusia 4 tahun, terjebak di dalam rumah yang terbakar. Saat ditemukan, jenazah Wina dan anaknya dalam kondisi berpelukan. Perlukan ibu anak berpelukan gitu Pak. Iya, jadi ibunya, anaknya di bawah, dan bapaknya ke pisang. Terjebak ya Pak? Ada di pojok Pak, di pojok rumah. Kamar mandi Pak? Bukan? Bukan, hanya bukan di kamar mandi. Petugas kemudian langsung mengevakuasi jenazah korban ke Rumah Sakit Polri, Kramatjati. Usai diotopsi DRS Polri, jenazah Abdul Yasid beserta istri dan anaknya dijemput pihak keluarga. Ketika jenazah dibawa ke kampung halamannya di Desa Ganggawang, Kecamatan Salem, Brebes, Jawa Tengah, untuk dimakamkan. Kampung Ganggawang, Kecamatan Salem, Brebes. Untuk pemakamannya akan dilakukan hari ini atau besok Pak? Ya, langsung datang berjenazah ke kampung, langsung dimakamkan. Langsung dimakamkan. Dan izin nantinya untuk jenazah akan ditempatkan dalam satu liang atau seperti apa? Ya, di situ, langsung bisa membeda. Proses pemadaman api butuh sedikitnya 12 unit mobil dan kar yang dikerahkan ke lokasi kejadian. Tim Inafis Polres Jakarta Utara kemudian melakukan olah TKP di lokasi kebakaran yang masih dipagari garis polisi. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik dari salah satu rumah. Dari Jakarta, tim Liputan melaporkan.